Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Beramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhia bisnis di hari ini Nah, seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia bisnis di hari ini Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia bisnis di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan Keuangan Hingga percintaan kamu Lalu Energi semestapa saja nih Yang akan disampaikan Melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia bisnis Mungkin saja energi energi sonet Atau mungkin juga Energi ini Bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman Dan Jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalakan Akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya Adalah takdir dan kehendak Dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik teman-teman Pada poin pertama Kita akan melihat peruntungan teman-teman bisnis di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada Fake of sorts Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu pertama ini Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Teman-teman bisnis di hari ini Yang dimana teman-teman pada hari ini Hari Sabtu Tanggal 7 Oktober tahun 2023 ini Hadirnya kartu pertama ini Kartu pertama ini melambangkan sebuah Gairah Sebuah ide-ide baru Dan sebuah sikap optimisme Yang dimana Ini memiliki sebuah pesan yang sangat positif Di balik citranya Yang kuat teman-teman Dan ya bisa saya katakan Untuk teman-teman yang memiliki jodoh aktisas Kamu adalah tipikal orang-orang yang sangat begitu cerdas teman-teman Dan pandai di dalam memanfaatkan Situasi dan kondisi yang ada Ataupun sebuah peluang-peluang nih Untuk mencapai Ataupun untuk mendapatkan cuan teman-teman Kemudian pada kartu yang Kedua Di sini ada Fake of Cups Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini Maka ya tidak heran memang Mengapa selama ini Teman-teman business lebih unggul Daripada yang lainnya Artinya Kamu lebih cepat bisa berhasil Kamu lebih cepat bisa sukses Dan Kamu bisa lebih cepat untuk mendapatkan Segala sesuatunya dengan baik teman-teman Karena memang Dengan sebuah kecerdasan yang kamu miliki Teman-teman Dan ada sebuah ide-ide kreatif Yang selalu kamu Lakukan Inilah pemicu dari segala sesuatunya Yang dimana Kartu kedua ini sangat terlihat jelas Adanya sebuah pencapaian yang Akan segera didapatkan oleh teman-teman Peaches Baik itu terkait dengan kondisi pekerjaan Usaha serta bisnis kamu Kemudian Pada kartu yang Ketiga Disini ada Ace of Pentacles Nah Sebagai energi penutup Terkait dengan kondisi Peruntungan teman-teman bisnis Di minggu pertama bulan Oktober Tahun 2023 ini Ya bisa saya katakan Kartu ketiga ini Memiliki sebuah energi Yang sangat positif Dan energi yang cukup istimewa Teman-teman Mengapa saya katakan demikian Karena ya secara visualisasi Saya melihat ada sebuah pencapaian Saya melihat adanya sebuah Rezeki yang akan segera kamu dapatkan Dan rasakan dalam waktu dekat ini Teman-teman Dan yang memang tidak dapat dipungkiri lah Bahwa kerja keras kamu Kerja cerdas kamu Doa ikhtiar yang sudah kamu lakukan selama ini Teman-teman Ini akan berdampak Hal yang sangat positif Dengan sebuah pencapaian Keberhasilan Dan juga Kesuksesan lah Yang memang akan didapatkan Oleh teman-teman bisnis Maka saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Jodiak bisnis Kamu harus bersyukur Dan kamu harus gerak Energi yang sangat positif ini Agar benar-benar Bisa terjadi Dan termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan kamu Teman-teman Dan kemudian Di poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi finansial ekonomi Teman-teman bisnis di hari ini Dan Pada kartu yang pertama Di sini ada 10 of sorts Ataupun 10 pedang Apa yang terlihat Dan Apa yang tergambar Pada kartu pertama ini Teman-teman Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Teman-teman bisnis di hari ini Ya mohon maaf nih teman-teman Kartu pertama ini Menerangkan Adanya sebuah Masalah Adanya sebuah Beban kehidupan Yang benar-benar Begitu berat Itu artinya Ada sebuah Ketidakstabilan Yang terjadi Terkait dengan Kondisi keuangan Terkait dengan Kondisi finansial ekonomi Kamu teman-teman Ya mungkin saja Di minggu pertama Bulan Oktober Tahun 2003 ini Ada begitu banyak Pengeluaran Yang harus kamu lakukan Ataupun Baik itu terkait Dengan sebuah Cicilan Ataupun Hutang-hutang Teman-teman Dan kemudian Pada kartu kedua Di sini ada Four of pentacles Ataupun Empat koin Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini Nah saya rasa Sebuah masalah-masalah Yang terjadi tersebut Ini terkait dengan Adanya beberapa Kecerobohan Yang kamu lakukan Saat ini teman-teman Ataupun yang pernah Kamu lakukan Di masa lalu Ya mungkin saja Terkait dengan kondisi Hutang-piutang nih Mungkin dulu Kamu berhutang Karena Kamu ingin membuat Sebuah usaha Akan tetapi Usaha tidak Jadi kamu buat Ataupun Tidak sesuai Dengan rencana awal Yang sudah kamu Manajemen dengan Baik teman-teman Sehingga Uang yang kamu Hutang Dari bank Ataupun dari Yang lainnya Ini tidak dapat Kamu manfaatkan Dengan baik Dan Seiring berjalannya Waktu uang tersebut Habis Teman-teman Dan inilah yang memang Dirasakan oleh teman-teman Pijas terkait dengan Kondisi keuangan kamu Dan belum lagi Memang Saya melihat Pada kartu kedua ini Ada sebuah pengeluaran Hal-hal tak terduga Yang terjadi Teman-teman Yang semakin membuat Kondisi keuangan kamu Benar-benar Dalam Situasi Kondisi yang Sangat tidak baik Dan menjadikan Keuangan kamu Sangat tidak stabil Kemudian Pada kartu yang Ketiga Di sini ada Dead Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga ini Dead yang berarti Sebuah kematian Nah Saya rasa Dead yang saya lihat Di sini adalah Sebuah kabar baik Di dalam kehidupan kamu Teman-teman Mengapa saya katakan demikian Karena Dead Ini berarti Sebuah akhir Akhir dari apa Akhir dari segala masalah Akhir dari segala ujian Dan Akhir dari segala beban Belunggu yang selama ini Masih menghambat Kehidupan teman-teman Bistos Itu artinya Ada sebuah potensi ini Kamu akan mengalami Sebuah fase baru Kamu akan mengalami Sebuah circle Yang sangat positif Sebuah fase kehidupan Yang lebih baik Lagi dari sebelumnya Dan Ya bisa saya katakan Segala persoalan Masalah-masalah Yang kamu hadapi Saat ini Akan dapat Kamu selesaikan Dengan baik Di kemudian hari Teman-teman Ataupun dalam waktu dekat ini Maka Ya saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Beces Apapun situasi Dan kondisi Yang terjadi saat ini Teman-teman Bersyukur Bersyukur Dan bersabar Adalah kunci Dari segala sesuatunya Yang memang Yang memang terlihat Simpel Akan tetapi Inilah yang memang Harus kamu lakukan Teman-teman Untuk saat ini Kemudian di poin terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Bersyukur Di hari ini Dan Pada kartu yang pertama Disini ada Five of Ventacles Ataupun Lima koin Jika kartu pertama ini Saya fokuskan Terhadap situasi Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Bersyukur Yang saat ini Sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini Sudah memiliki pasangan Untuk teman-teman Bisnis Yang sudah Berumah tangga Hadirnya Kartu pertama ini Teman-teman Five of Ventacles Saya rasa Ada sebuah masalah Dan hal-hal Yang sangat rumit Di dalam kondisi kehidupan Rumah tangga kamu Teman-teman Yang pertama sekali Masalah yang saya lihat Disini teman-teman Adalah terkait Dengan kondisi keuangan Di dalam kehidupan Rumah tangga kamu Sekarang Masih mengalami Adanya sebuah Kesulitan Di dalam kondisi keuangan Yang dimana Ini benar-benar Membuat kehidupan Rumah tangga kamu Teman-teman Sedikit renggang Dan Belum menemukan Sebuah solusi yang baik Karena ya mungkin Saat ini Kamu sedang diuji oleh Tuhan Teman-teman Oleh semesta Yang dimana Sebuah kesabaran lah Yang memang harus kamu miliki Dan harus kamu tanamkan Teman-teman Karena ya Untuk mengembalikan Segala keadaan tersebut Menjadi lebih baik lagi Tentunya ini Dibutuhkan Sebuah Kesabaran yang Begitu besar Dibutuhkan Sebuah perjuangan Kerja keras Dan Juga hal-hal Positif lainnya Dan juga Harus saling support Teman-teman Karena Jika kamu dan pasangan Kamu saja Tidak saling support Artinya Kamu memiliki Sebuah tujuan A Tetapi Pasangan kamu Memiliki Sebuah tujuan B Maka Tidak akan pernah Bertemu Teman-teman Jadi bagaimana caranya Agar kamu bisa Cepat menyelesaikan Sebuah kehidupan Rumah tangga Kamu ini Semua keputusan Harus diselesaikan Secara bersama Teman-teman Sebuah komunikasi Yang baik Ini akan Membantu Dan mempermudah Bagi teman-teman Business Untuk menyelesaikan Segala Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Teman-teman Kemudian Untuk teman-teman Business Yang saat ini Sedang berpacaran Saya akui Memang Kamu sudah Sangat Ingin Ingin Dan ingin Segera Berumah tangga Ingin segera Menikahi Pasangan kamu Teman-teman Dan Untuk teman-teman Business Yang cowok Sabar Sabar Dan sabar Karena Ya memang Untuk saat ini Kondisi memang Belum memungkinkan Untuk kamu Teman-teman Ya walaupun Kamu sudah memiliki Sebuah niat yang Baik Akan tetapi Ya sebuah Keadaan Masih membatasi Kamu untuk Segera Merencanakan Sebuah niat baik Kamu tersebut Teman-teman Yakin dan percayalah Bahwa Sebuah niat baik Pasti akan ada Sebuah solusi Dan jalan yang terbaik Bagi kehidupan Teman-teman Business Dan kemudian Untuk teman-teman Business yang Cewek Kamu harus bisa Saling mengerti Dan Jangan terlalu Memaksakan Sebuah gendak Dari diri Kamu sendiri Teman-teman Yakin dan percayalah Bahwa saat ini Pasangan kamu Benar-benar Sedang berjuang Teman-teman Untuk Mengumpulkan Uang Untuk mengumpulkan Modal Untuk segera Menikahi kamu Untuk bisa Segera melamar Kamu Teman-teman Dan memang Itu tidak sedikit Tentunya Jika memang Dia adalah Jodoh kamu Pasti Tuhan Dan akan Mendekatkan Kepada kamu Teman-teman Selalu Berpositif Thinking Dan Bersabar Saya yakin Semua Akan Indah Pada Waktunya Kemudian Pada kartu yang Kedua Disini Ada The Emperor Jika kartu Kedua ini Saya fokuskan Terhadap Situasi Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Pijas Yang saat Ini Jomblo Single Mom Dan Single Date Nah Untuk Teman-teman Pijas Yang saat Ini Sedang Mencari Pasangan Ya Saya melihat Hadirnya Kartu Kedua Ini Ada Sebuah Potensi Kamu Akan Segera Bertemu Dengan Pasangan Hidup Kamu Teman-teman Dia Mapan Dia Mandiri Dan Dia Lebih Dewasa Dari Kamu Akan Tetapi Ya Tetap Ada Sebuah Sisi Negatif Yang Dia Miliki Teman-teman Yaitu Sebuah Keegoisan Akan Tetapi Kamu Jangan Khawatir Dan Kamu Jangan Cemas Karena Dibalik Sebuah Keegoisan Tersebut Ada Sebuah Komitmen Dan Kesetiaan Yang Dapat Kamu Percayai Teman-teman Kemudian Untuk teman-teman Bisnes Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga Ya Saya Melihat Saat Ini Kamu Sedang Berjuang Demi Orang-orang Terdekat Kamu Baik Itu Keluarga Kamu Orang Tua Kamu Ataupun Lainnya Teman-teman Saya Rasa Tuhan Itu Maha Melihat Teman-teman Apa Yang Kamu Lakukan Dan Apa Yang Kamu Kerjakan Segala Kebaikan Kamu Tersebut Ini Saya Rasa Akan Terbalaskan Dengan Sesuatu Hal Pencapaian Yang Sangat Positif Di Dalam Kehidupan Kamu Yang Dimana Saya Melihat Jalan Kamu Akan Dipermudah Teman-teman Untuk Mencapai Segala Sesuatunya Kemudian Pada Kartu Yang Terakhir Di Sini Ada Five Of Cups Ataupun Lima Cangkir Jika Kartu Ketiga Saya Fokuskan Terhadap Situasi Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Pisces Yang Saat Ini Sedang PDKT Ataupun Yang Saat Ini Sedang Dekat Dengan Seseorang Jika Kamu Bertanya Apakah Seseorang Tersebut Baik Atau Tidak Dengan Kamu Teman-teman Ataupun Benar-benar Serius Dengan Kamu Maka Saya Melihat Dan Ya Mohon Maaf Teman-teman Untuk Kedepannya Saya Melihat Kamu Akan Kembali Merasakan Adanya Sebuah Kekecewaan Kamu Kembali Akan Merasakan Adanya Sebuah Sakit Hati Dan Kamu Akan Kembali Merasakan Sebuah Pengkhianatan Yang Dilakukan Oleh Seseorang Tersebut Teman-teman Maka Ada Sebuah Potensi Bahwa Dibalik Sebuah Hubungan Asmar Kamu Tersebut Teman-teman Ada Sebuah Maksud Dan Tujuan Tertentu Yang Hanya Ingin Dimanfaatkan Oleh Seseorang Tersebut Maka Ya Tidak Benar-benar Dia Tulus Untuk Menjalin Sebuah Hubungan Asmara Dengan Kamu Teman-teman Karena Dia Hanya Memerlukan Kamu Di saat Dia Membutuhkan Kamu Oke lah Kita Katakan Saat Ini Dia Masih Baik-baik Saja Teman-teman Karena Kamu Belum Memahami Dan Mendalami Sebuah Sifat Karakter Dari Seseorang Tersebut Ya Mungkin Secara Psikli Dan Secara Pengelihatan Kamu Dia Benar-benar Tulus Teman-teman Akan Tetapi Ya Di balik Semua Itu Kamu Harus Tetap Berhati-hati Dan Tetap Waspada Teman-teman Dan Yang Memang Jika Dia Adalah Jodoh Kamu Pastinya Tuhan Akan Memberikan Sebuah Jalan Terbaik Bagi Kehidupan Teman-teman Pisces Dan Jika Dia Bukan Jodoh Kamu Pastinya Tuhan Akan Menjauhkan Dia Terhadap Teman-teman Pisces Maka Ya Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodoh Pisces Apapun Situasi Dan Kondisi Yang Terjadi Di Dalam Kondisi Kehidupan Asmara Ataupun Rumah Tangga Kamu Saat Ini Teman-teman Yakin Dan Percayalah Bahwa Segala Sesuatunya Ini Adalah Sebuah Proses Kehidupan Segala Sesuatunya Tersebut Adalah Awal Dari Sebuah Kebahagiaan Kebahagiaan Yang Akan Segera Kamu Dapatkan Dan Rasakan Teman-teman Kemudian Kita Akan Melihat Angka Keberuntungan Teman-teman Pisces Di Hari Ini Dan Angka Keberuntungan Kamu Hari Ini Adalah Angka Lima Teman-teman Maka Saya Rasa Inilah Reading Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodoh Pisces Di Hari Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan